Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus tewasnya Wani Tausai Suntik Payudara di Sleman, Yogyakarta, kita telah bergabung dengan Panit Reskrim Polsek Depok Barat, Ibda Akbar Ramadhan. Selamat siang, Pak Akbar. Selamat siang, Pak Jiria. Pak Akbar, dari hasil penyidikan apa sudah dipastikan bahwa penyebab kematian korban ini akibat suntik silikon? Sampai saat ini kami masih tetap menunggu hasil otoksi resmi dari rumah sakit bangga rambat. Karena memang kami butuh waktu untuk menunggu hasil laboratorium forensik kaitannya yang disuntikkan kepada korban. Biasanya berapa lama hasilnya akan keluar, Pak Akbar? Pertahan mungkin satu sampai dua minggu, Pak. Baik, cukup lama ya. Dan dari lima kali prosedur yang dilakukan oleh korban, Pak Akbar baru yang terakhir ini? Berakibat fatal hingga berujung kematian apa? Bahan yang digunakan berbeda atau ada kesalahan dalam prosedur? Betul. Memang kalau berbicara tentang bahan, memang sebelum-sebelumnya juga menggunakan bahan tersebut. Tapi memang Pak Jiria disuntikkan kepada si korban ini, mengalami sampai meninggal dunia. Selanjutnya kaitannya dengan prosedur, sejauh ini memang dari salon tersebut sendiri pun juga tidak memiliki prosedur, kaitannya dengan fasilitas laksanaan perawatan kecantikan berupa filler payudara ini, Pak. Bagaimana dengan pasien-pasien lain, Pak, yang melakukan perawatan yang sama? Sejauh ini untuk dari si pasien-pasien yang lain, ataupun yang kemarin sudah pernah melaksanakan filler payudara, kita masih mendalami identitasnya, dan sejauh ini juga belum ada komplain terkait hal tersebut, Pak. Untuk data, ada berapa banyak, Pak, pasien yang melakukan perawatan di salon kecantikan itu? Informasi dari tersangka yang bisa berhasil kita amaskan ada lima orang, Pak. Lima orang yang melakukan perawatan yang sama, Pak, dan sampai sekarang belum ada keluhan yang dilaporkan, Pak. Betul. Tapi kalau dari sisi pemeriksaan, kan ini katanya tidak berizin, Pak, kliniknya. Sebenarnya apa, Pak, latar belakang dari pelaku ini? Untuk latar belakang sendiri dari pelaku ini, untuk tersangka SM merupakan pemilik salon, dan periwaya pendidikan adalah SMA. Kemudian untuk satu lagi, karyawannya yang juga kami tetap sebagai tersangka, latar belakangnya adalah lulusan B3 keperawatan. Jadi untuk pemilik salon ini latar belakangnya SMA, apakah ini bisa menjadi kasus malapraktik, Pak? Betul. Untuk sejauh ini memang dugaan kami adalah adanya malapraktik. Apakah ada tersangka lain, Pak, yang ditangkap? Sehingga saat ini kami masih menangkapkan dua tersangka, Pak. Belum ada untuk tersangka yang lain. Baik, dan kita akan tunggu hasil selanjutnya, jika hasil laboratorium, ya Pak Ayah, nanti akan disampaikan. Baik, terima kasih. Ibda Akbar Ramadan, Panitra Skrim, Polsek Depok Barat, Sleman, Yogyakarta telah bergabung di AINU Siang. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.